Hai semuanya thank you oke let's join bentar lagi value e-magazine pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu ahlinya investor saham ya 20 menit ya kalau seru bolehlah dipanjang-panjangin kita akan ngobrol sama Kevas Evander ya Kevas Evander ini Hai Kevasnya udah di sini oke 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 baiklah karena Wow ada nyonya lawyer juga ya makin lama makin ramai apa makin sepi nih karena masih banyak teman-teman yang clubbing di Clubhouse kayaknya ya Oke nggak papa kita langsung panggil aja Kevasnya nah hari ini kita akan bahas tentang saham ya again saham masih masih kenapa saham karena salam tetap bisa menghasilkan pencuan ya Kevas jadi kita cek oke banget oke 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 kok oh agak-agak nggak apa ya Oh my God ada Om di sekartes mau coba close dulu aku invite lagi halo 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 sabar ya Wow mulai ramai nih ya oke mungkin teman-teman ya sambil nunggu connection ya biasanya kalau memang kalau menuju cuan tuh memang banyak cobaannya ya salah satunya mungkin koneksi internet ya Fas udah oke halo udah keren-keren ya cukup denger jelas Hai semuanya thank you for joining 20 minutes with Kevas kalau Kevas baik hati bolehlah ditambah 20 tambah 20 ya di jumat ceria ini mungkin teman-teman pengennya pengen ngobrol-ngobrol ya bisa drop di kolom komen ataupun di drop questions ya karena kita kali ini akan lumayan lumayan nih ngomongin tentang mindset investasi saham yang entah kenapa kalau investasi itu ternyata banyak penyakit yang namanya susah take profit dan susah cut loss ya mau untung mau rupi itu susah direalisasiin ya kadang memang sama ya kayak perasaan gitu kayaknya udah oke oke aja tapi direalisasiin naik kelas ke pelaminan tuh agak susah nah mungkin sesusah itu ya Fasya ilustrasinya bagus banget itu ya itu biasanya dari cewek cowoknya pun gitu gimana realisasiin ini jadi pernikahan nah tapi kita nggak ngomongin pernikahan ya tapi kita akan ngomongin gimana realisasi incuan itu susah nih ya coba deh aku nanya Fas inget nggak mungkin masa-masa lo di awal waktu dulu lo punya saham ya lagi blader saham lagi invest saham jernihnya tuh tiba-tiba oke ini untung gitu ada nggak sih keinginan lo untuk tidak merealisasikannya alias cuma kelihatan di layar aja nggak pernah sih kalau dulu itu malah untung sedikit pasti pingin jual ya kan karena senang aja ngeliatin duit nambah wah aduh pingin rasanya dijual eh dijual tiba-tiba eh tiba-tiba pas dijual harganya malah terbang tinggi terus aduh sayangnya dijual kecepetan gitu padahal untungnya juga nggak terlalu seberapa gitu oke jadi itu penasihnya dulu nah berarti tapi gini oke ya berarti kevasnya agak sedikit berbeda cuma yang gue pengen tanya nih ya ketika lo merealisasikan keuntungan ya lo masih melihat saham itu nggak sih? masih bolak-balik kecepi saham itu nggak? honestly sih masih ya kadang suka ngeliatin lagi gitu apalagi yang udah take profit gitu kadang masih kepo aja gitu wah bisa naik lagi nih aduh coba ya masih ditahan aduh jadi honestly pasti perasaan kayak gitu ada sih oke oke nah tapi lo pernah dengar nggak sih ada loh ternyata di luar sana orang-orang yang susah mau realisasikan profit? iya sih banyak sih banyak banget yang susah ngerealisasikan profit akhirnya sebenernya udah profit banyak tapi malah malah mungkin lebih greedy ya greedynya dan bukannya take profit malah nambah profit di atas nah itu yang sebenernya malah dikawankan sih jadi profitnya nggak direalisasikan tapi malah dikejar ah nggak mau ketinggalan ditambahin yang lebih banyak lagi nah itu yang malah kayaknya kebanyakan orang tuh jadinya gitu deh pomo karena pomo kayaknya masih bisa naik banyak lagi dihajar lebih banyak lagi oke nah gue kasih case yang kedua ya karena dulu gue pernah ngalamin kayak gini nih fas dimana? saking gue insecure ya dulu itu menemukan satu saham bagus yang memberikan gue keuntungan gue ada ketakutan gue nggak bisa nih nemuin saham yang lain yang bisa memberikan another keuntungan betul betul nah bisa nggak lo sharing tips biar temen-temen nih berani untuk mengambil keuntungan tadi kan lo bilang iya ini cuan dikit gue ambil cuan dikit gue ambil tapi ada yang udah cuan banyak ya mereka nggak tau nih kalo ternyata market bisa berpotensi patah trend nah ini gimana caranya mereka mau nih untuk merealisasikan cuan tersebut oke basically banyak banget sih caranya ya tapi kalo aku pribadi cara yang paling aman karena kita nggak pernah tau ya sebenernya exactly kalo kita jual apakah harga itu kemudian akan turun atau apakah akan naik terus gitu jadi paling safe bagi aku adalah aku akan realisasikan profit itu pasti separoh dulu either 30-50% di harga yang menurutku aku udah puas dengan harga ini gitu nah kalo aku pake analisa fundamental tentu target harga ku adalah harga yang wajar gitu wah kalo harganya udah wajar aku take profit dulu aja 30-50% tapi kadang ada keyakinan juga di dalam diri kayak ini perusahaan bagus kalo perusahaan bagus layaknya dijual mahal jadi aku berani tahan lebih lama lagi kayak gitu nah itu caraku yang pertama jadi take profit sebagian karena agak wajar sisanya dibiarin dan kadang bahkan ada me speaking ya kayak aku ngajar di kelas take profit kedua itu boleh dibilang suka-suka suka-suka aja kapan gitu karena seenggaknya kita udah secure dulu profitnya tapi jangan sampai ya profitnya dibiarin terus malah jadi rugi ya jangan sampai ya tapi karena kita gak tau kapan harga itu di posisi tinggi jadi bikin target itu dijual di harga yang mahal over value nah jadi ada patok-patok over value nya itu berapa kalo pake fundamental kayak gitu oke mungkin yang suka-suka aku tambahin sedikit nih ya Fas ya yang namanya trading atau investing itu memang harus dibawa happy ya betul ya kan kalo kita ke pressure untuk naik terus kadang kita miss the enjoy terus malah makin gak happy mau cuan mau iya semoga cuan ya maksudnya cuan pun aja gak bisa dihikmatin jadi kadang kita lupa nih the enjoyment of kita untuk investasi oke nah kalo yang kedua penyakit nahan loss nifas nah itu yang lebih ini lebih apa ya lebih banyak kejadian sih sebenernya orang kan untung dikit dijual rugi banyak ditahan-tahan yes ini sebenernya balik lagi sih ke prinsip beli sahamnya itu tujuannya buat apa jadi kalo aku bilang ada dua pendekatan rugi banyak ditahan bagiku tidak apa-apa kalau ya kalau perusahaannya itu memang bagus banget perusahaannya memang bagus banget dan harganya memang kita yakin salah harga tapi harus ada keyakinan gitu dulu yang kedua adalah tujuan investasinya adalah memperbesar aset memperbesar jumlah aset maka ketika floating loss itu kita tidak terlalu takut karena tujuan kita investasi menambahkan aset aku kasih ilustrasi gini gak kakak kan kalian kan akhir-akhir ini bahas KPR ya KPR kan di ibu pribadi ya kan nah bayangin aja deh kita kenapa sih kita mau beli rumah gitu kan karena kan kita punya aset kita mau punya aset dan karena kita belum bisa mencapai aset yang seharga rumah aslinya kita KPR betul ya let's say KPR kita 5 juta per bulan misalnya nah tujuannya apa kita bikin KPR supaya kita punya aset rumah tersebut di harga tersebut nah bayangin tiba-tiba banknya kalian itu nyamperin ke kalian eh mau gak cicilan KPRnya yang tadinya 5 juta aku kasih diskon jadi 2,5 juta aja mau gak? ya mau banget dong of course karena kita udah kita bayar KPR itu kan buat dapetin rumah aset itu kan nah jadi kalau di saham bagiku floating loss kalau perusahaan yang bagus tidak masalah dengan tujuan untuk memperbesar aset oke karena ibarat kayak KPR dikasih diskon masa lu nolak gitu ya kan jadi buat aku tidak masalah tetap dicicil karena kita memang komitmen nabung saham untuk memperbesar aset gitu oke nah itu masyarakat yang pertama aku samberi bentar ya jadi kalau floating loss ya harganya terus turun tapi kita udah tahu valuasinya oke berarti it's okay untuk average down it's okay to averaging down buat aku ya karena mindsetnya tadi nabung aset ya jadi harus diinyahkan tuh kalau aduh nih saham jelek turun 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 terus gitu ada nggak ya kalau saham jelek turun terus ya contoh real contoh real sebut saham deh sebut saham sama periode yang udah lewat lewat aja yang lewat aja ya oke aduh 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 Halo? Sorry, sorry. Ya, kevasnya is gone. Tunggu. Sebentar ya, aku coba undang kevas lagi. Waduh. Stay, stay. Okay. Is that? Ya, ya, ya. Sorry. Coba nih, coba kasih contoh dong, Fas. Okay, I'm so sorry nih. Internetnya lagi-lagi gak terlalu stabil. Jadi tadi adalah contoh nih. Contoh lo berhasil averaging down. Karena kalau gak ada contoh konkret, kadang kita denial nih. Untuk saham-saham dan udah direalisasiin. Cuma pengen tau aja nih story sama prosesnya nih gimana sih. Oke, jadi gini, basically gini. Kalau teman-teman yang ngikutin di Instagram saya udah agak lama, waktu itu saya pernah kasih contoh BBRI. Jadi, di kelasku aku kasih contoh, waktu tahun 2020 kita bilang, aku bikin plan, investing plan. Bagiku harga BSI di bawah 2.500 itu murah. Pada tahun 2020. Jadi, itu aku kasih tau ke orang-orang yang join kelas. Nah, waktu harganya di bawah 2.500, kita itu udah bikin planning. Kalau harganya nanti 2.250 sampai 2.000 sampai 1.750, kita berani averaging down. Jadi, kita memang udah planning. Karena kita, sekali lagi, kita gak bisa tebak tempat harga itu di berapa. Gak tau gitu. Tapi kita tau, BBRI ini perusahaan bagus. Valuasinya salah harga. Jadi, kita bikin planning. Planning-nya memang buat averaging down. Oke. Tapi yang gue penasaran, kalau bikin 3 step harga itu. Dari 2.000 sampai 1.700. Kenapa bikin step? Karena sekali lagi, kita gak tau ini ya. Kita gak tau bottom harga itu di berapa lah. Dan kita gak tau, harga di bawah 2.500 itu udah murah. Jadi, kita, karena kita gak bisa tebak market kan. Kita gak tau, yaudah 2.500 murah, masuk dulu aja. Tapi punya uang lagi bulan depan. Harganya masih di bawah 2.500. Mau dicicil beli, gak apa-apa. 2.200 sampai 1.700 pun kita keyakinan, ini salah harga banget. Kita berani. Jadi, floating loss pun kita masih berani untuk nambah aset. Apalagi kalau misalnya enaknya, misalnya BRI di bawah 2.500-nya itu lama. 3 bulan, 4 bulan, itu penang gitu. Tapi kalau cuma 1 bulan, 2 bulan memang, ya sayang, masuknya belum banyak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Tapi itu, again, harus dilakukan ke saham-saham yang memang valuasinya bagus. Banyaknya juga bagus. Nah, ketika sebelum lo dulu nih, ahli untuk mengevaluasi saham, gue yakin pasti ada yang meyakinkan lo untuk cut loss. Karena masih banyak nih investor saham yang masih newbie ataupun belum seprofesional lo lah gitu. Untuk mengevaluasi and make a good judgment kalau ini saham salah harga. Apa sebenarnya yang harus diyakinkan untuk para orang-orang ini? Berani, Carlos? Aku tuh banyak ini ya, banyak ketergantungan ya, tergantung strategi. Oke, aku kasih contoh yang mungkin banyak orang adalah trading. Jangan kita nggak ngomong investasi lah. Kalau trading mungkin banyak orang lebih relevan di sini. Kalau trading, ya kita based on plan. Misalnya ini, harga sudah di bawah support. Karena kalau fundamental kita nggak lihat, kita nggak lihat support pandang. Kadang-kadang kita nggak lihat. Tapi orang yang teknikal kita melihat. Saham, apa ya, BRI tadi. Ada support nih sekarang, misalnya 4.000 gitu. Tapi kalau 4.000 itu jebol, waktu dulu aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau support jebol, itu kan kemungkinan besar bisa turun lagi. Nanti di bawah mau masuk lagi boleh. Nah, jadi kalau trading, kita harus tahu nih level-level penting. Salah satunya adalah level-level support. Nah, gitu. Atau mengikuti pola-pola candlestick. Misalnya kalau yang ngikutin trading ya. Ada hammer, ada misalnya double bottom. Kalau memang supportnya itu terjebol, ibaratnya ya. Yaudah, cut loss aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Oke. Karena gini ya, kalau nggak putus, itu patahnya bisa makin putah. Betul, betul. Jadi kalau shorten, gitu. Kalau udah jebol support, memang bisa dibawa turun dulu. Ini ada ilustrasi bagus sih. Ilustrasi bagus tuh kayak gini. Kadang orang fundamental bilang harga saham akan naik. Orang teknikal bilang turun gitu. Mana yang benar? Mungkin dua-duanya bisa benar, Kak. Oke. Karena gini, orang fundamental bilang naik. Ya benar, nanti naik. Kalau orang teknikal turun. Ya ternyata pergerakan harganya adalah turun dulu baru naik. In the end, dua-duanya benar. Orang teknikal mungkin lebih shorten, gitu. Oh, kalau harganya udah jebol support, ya mungkin turun dulu. Bagi orang yang pakai teknikal, mau di cut loss dulu nggak apa-apa. Tapi bagi orang fundamental juga punya keyakinan, ya nggak apa-apa turun. Nanti juga naik lagi. Nah, jadi. Mesti punya keyakinan kamu tuh pakai strategi apa sih, gitu. Jadi memang nggak bisa dipukul rata. Strategi cut loss setiap strategi sama beda-beda, gitu. Tergantung kamu pakai jurusnya apa. Oke, jadi cut loss pun ini beneran tergantung ya. Nggak ada ilmu pasti, ilmu sakut, ya. I don't think, kayak gila Warren Buffett. Warren Buffett cut loss apa? Nggak ada kayaknya, ya. Karena dia, kecuali salah beli. Kecuali salah beli, misalnya kayak airlines, gitu. Dia menyadari perusahaannya jelek. Ya fundamental, cut lossnya itu. Perusahaannya kayaknya udah nggak bagus lagi deh, gitu. Tapi dari yang banyak, Warren Buffett cut loss apa? Terakhir airlines aja tahun 2020, gitu. Karena ngerasa perusahaannya udah nggak bagus. Tapi in the most, top take-nya dia, ya dia nggak cut loss. Tapi kalau kalian nanya ke juara trader, juara trading, championship. Mungkin ada teman-teman pernah denger lah, kayak rule paling penting adalah cut loss, cut loss, cut loss. Apa yang lain? Iya. Psychology, eh, psychology ya. Aku agak lupa sih. Intinya ada, kalau trading, cut loss itu tentu. Karena nggak pedih kalau support jukul ya udah turun dulu. Jadi, sebaik lagi, harus tahu strategi yang kita patah itu apa. Oke, karena cut loss itu penting kalau trading, karena kita butuh cash flow ya. Exactly. Kita butuh modal, gitu. Yang kedua, jangan lupa kalau kita nggak cut loss, trendnya bisa patah. Jadi, mendingan secure losses daripada going big losses. Iya. Betul. Nah, tapi lu pelajaran pahit apa sih yang akhirnya bikin lu berani cut loss? Apa dari dulu? Nih, tadi kan lu ngasih contohnya selalu saham bagus ya, BBRI. Iya, oke. Aku cut loss paling besar. Contoh cut loss ya. Cut loss dulu aku pernah cut loss Sochi sama NRTA. sama LPPF sama LPPF sama LRCA. Technically, LRCA aku cut loss karena 2015-an itu kayaknya trend infrastruktur lagi naik. Cuma aku beli itu agak ketinggian sebenarnya. Orang itu belum jago lah. Beli ketinggian, terus ternyata LRCA itu secara fundamental berubah. Jadi gini, aku jadi jelasin bisnisnya juga ya. Bisa, karena gini, NRTA itu perusahaan swasta. Biasanya bangun-bangun gedung gitu. Tiba-tiba dia dapat proyek jalan tol. Di pali kalau nggak salah. Jadi, dapat sentimen bagus banget tuh. Waktu bulis infrastruktur, NRTA naik. Eh, tiba-tiba dia nggak dapat proyek lagi. Yaudah, semua revenue sama teman profit jeplok lah. Nah, udah nggak ada sentimen jeplok, harga jeplok. Tapi aku kayaknya, wah ini perusahaan RCA bagus, rasio bagus, valuasi masih murah. Berani beli gitu. Eh, tapi ternyata malah minusnya lumayan banyak. Nggak berani karena nggak terima kenyataan kalau NRTA udah nggak ada prosesnya lagi pada waktu itu gitu. Jadi, alhasil dia udah. Yang sulit menerima kenyataan, dengarlah hal ini ya. Karena investasi kadang memang tidak seindah harapan. Betul, betul. Oke. Nah. Nih. Kak Kefas, gimana mengatasi biar nggak FOMO? Punya plan. Harus punya plan. Itu aja. If you cannot plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi, harus punya plan. Oke. Kak Kefas, mau tanya. Kalau perusahaan yang sedang mengalami kerugian, apakah bisa memberikan dividen? Bisa saja. Bisa saja, tapi kemungkinan besar jarang terjadi. Secara teori bisa, tapi kemungkinan jarang. Karena, ya perusahaan kalau tiba-tiba untung sekarang tiba-tiba jadi rugi, pasti mikirlah. Mending gue jaga-jaga. Jangan keluarin dulu, buat lebihan. Kan lagi rugi. Tapi, apakah secara teori mungkin bagi? Masih mungkin. Kan dia masih punya tes. Tapi, most likely enggak. Oke. Ini ada lagi nih. Kesalahan terbesar dalam invest pasar modal. Kalau sekarang mungkin lagi serunya ini ya. Ikut-ikutan doang. Kesalahan terbesar adalah ikut-ikutan doang. Enggak mandiri. Jadi, mudah terbawa arus. Orang yang terkenal bilang apa, ngikut tanpa kita analisa. Itu menurut saya kesalahan terbesar sih. Jadi, invest hanya sekedar ikut-ikutan tanpa kita pelajari terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya. Sektor apa yang prospektif next-nya? Wah. Selesai ini. Aku juga lakuinya apa soalnya. Masih menembak-nembak nih kayaknya apa sektor yang diuntungkan nih. Soalnya. Bungunya turun lagi nih. Yang rame-rame dibilang properti lah, otomotif lah gitu. Apakah benar atau menunggu daya beli nih? Sebenarnya daya beli sih sebenarnya masih tinggi ya kalau menurutku. Kalau terakhir aku menganalisa perbankan. Sebenarnya konsumsi kita tuh masih terjaga. Karena simpanan orang dibilang itu masih banyak. Jadi, kalau ekonomi pulih seharusnya konsumsi bisa tinggi lagi. Seharusnya seperti itu. Nah, apakah harus menunggu konsumsi tinggi dulu? Menurutku ya nggak juga. Kalau sektor apa sih menurutku ya. Kalau bingung nembak, paling aman adalah banking. Kenapa banking? Banking tuh memang nggak akan ada matinya ya. Jadi, kalau lagi ekonomi lesu malah sebenarnya kesempatan. Karena banking nggak ada matinya. Jadi, kalau ekonomi lesu harusnya investasi banking. Karena waktu mau pemulihan ekonomi, pasti pemerintah menyalurkan uang tuh akan dari bank gitu. Jadi, ujung-ujungnya bank itu yang akan diuntungkan lagi. Jadi, kalau ditanya sektor apa paling aman tujuhnya banking. Karena memang nggak ada matinya. Nah, yang gue pengen tanya. Tahu sih lo aware apa nggak ya? Tapi, beberapa hari terakhir ini, bank-bank kecil sahamnya tuh bergerak liat. Ya, ya, ya. I know. Ya, karena ada sedikit beberapa prospek juga ya. Kayak ada bank kecil yang mau diakuisisi sama fintech besar, yang udah unicorn juga. Jadi, orang berlomba-lomba. Awalnya tuh sebelum dikasih berita ya, saya sebenarnya udah tahu kayak orang-orang tuh lagi nembak. Kira-kira bank apa yang mau diakuisisi? Karena, ya, kita coba aja merek yang misalnya gosok. Itu kan, memang udah planning mau aku isi bank. Tapi, kita masih menemukan bank apa ya, bank apa ya, bank apa ya. Jadi, bank-bank kecil itu sentimennya lagi dapat banyak sih memang. Nah, terus kan, kalau jago ya, yang lagi naik banyak banget. Ya, sekarang kan, beritanya udah kuat. Wah, diakuisisi sama unicorn, segala macem. Jadinya, ya, naik tinggi. Ya, akhirnya bank-bank yang kecil yang lain, yang mungkin nggak ada sentimennya, jadi ikut-ikutan lagi juga. Bisa aja, gitu. I see. Tapi, memang, ya, kadang gitu sih ya, kalau market tuh ya, emang nggak pakai logika aja. Iya. Iya, bukan nggak pakai logika ya. Kadang, ini, makanya, makanya kalau di kelas gue, aku bilang, aku punya framework, itu namanya irasional framework. Framework yang tidak rasional. Jadi, memang market itu sering tidak rasional. Jadi, itu kesempatan kita justru. Tapi, bukan berarti selalu tidak rasional ya. Kadang pun pasti akan logik juga. Logikanya juga nyambung, rasional, tapi kadang bisa tidak rasional. Nah, setidak rasional itu justru kesempatan kita. Oke. Cuma, ya, ya, ya. Oke, gue mau nanya nih, kenapa kadang kita berpikir, ini udah mahal, tapi kenapa market tuh masih mengejar-ngejar? Kalau itu, tanyakan pada retail ya, kenapa ya dikejar-kejar? FOMO, ya, FOMO. Karena gini, mungkin orang itu berani masuk karena ada hasilnya terlebih dahulu. Jadi, kalau harganya udah naik, kan udah kelihatan, oh, lihat nih, kalau kita investasi antam gitu. Dari 900, terus 3 ribu, tuh, bayangin, udah untung bisa kali lipat. Nah, orang itu kepancing, wah, gila ya, investasi antam bisa 3 kali lipat ya? Yaudah deh, gue investasi antam. Padahal orang nggak tahu, kalau investasi antam di 3 ribu, kalau mau 3 kali lipat, harus 9 ribu dong. Ya kan? Dan orang yang udah investasi 900, harusnya 10 kali lipat. Ya kan? Jadi, orang itu kemakan berita historis, wah, ini udah naik banyak. Kayaknya masih bisa naik lagi deh. Nah, itu. Kesalahan tadi, Mas Benarik. Kita nggak analisa lagi. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, Fas. Kalau nemu saham fundamental, under value, pokoknya good lah. Tapi ada, katakanlah ada 3 saham yang begitu. Better focus, atau di diverse? I think better, kalau dua-duanya, susah juga sebabnya ya. Kalau aku soalnya, kalau emang itu bagus banget, aku emang nggak bisa milih. Bingung juga mau pilih yang mana ya. Anaknya aku bingung. Jadi, kalau aku, aku bisa diverse 3-3-nya. Oke, jadi kalau punya uangnya, mendingan gue bagi 3 ya. So, oke. Tapi, tapi, Tiga ini satu sektor nggak? Tiga ini satu sektor nggak? Di sini nggak ada. Oke, kalau beda sektor, aku 3-3-nya. Kalau 3 sektor, aku 3-3-nya. Kalau sektornya sama? Maksimal aku pilih 2. Oke. Karena kalau sektor yang sama, aku lebih gampang bandinginnya. Yaudah, cari aja yang paling bagus. Dari rasio-rasio-rasio-nya. Aku akan pilih 3-3-nya, maksudnya aku ambil maksimal 2. Tapi kalau 3 sektor berbeda, aku mungkin bisa 3-3-nya aku ambil. I see. Oke. Coba ceritain nih. What's the way of being focused investing? Jadi kalau misalnya tadi, kasusnya, lo cuma fokus di satu saham, tiba deh, benefit-nya apa sih? Oke. Benefit-nya jelas, kalau you pick the right stock, your return will be so big. Karena pilihan lo benar, lo masukin semua uang kamu di situ. Definitely return-nya akan sangat besar. Di resiko tentu aja, kalau masukin ke 3-3-nya, eh, resiko kalau masukin ke 1-2 doang, ya kalau ternyata pilihan kamu salah, you will go broke di situ sebenarnya. Ya kan? Jadi, kamu berani nggak take the risk? Ya kan? Kalau kamu berani take the risk, ya go for it. Makanya tiap orang pasti akan punya jawabannya berbeda-beda. Tergantung profit resiko kita gitu. Nah, kalau aku, aku agak konservatif kadang kalau investasi. Jadi, aku difaksifikasi nggak masalah. asal nggak banyak-banyak lah. Kalau tiga, itu masih 7-7. Nah, resikonya apa? Resikonya mungkin tidak sebesar, hasilnya tidak sebesar itu. Nah, pengen tahu nih ya, kan, oke, lo punya kelas, lo mengajar, and then you have ini ya. Pernah nggak sih make bad call gitu? Oh, of course. Every time. Kalau bad decision mungkin iyalah, salah judgment pasti pernah aku, aku pernah. Bahkan ya, kalau yang ikutin kelasku dan aku sering share di Instagram, pasti teman-teman tahu saya suka saham MNC. Nah, aku buka aja. Waktu itu, saham MNC, aku pilih tuh, aku diskas sama anak-anak yang aku tak ajarin gitu. Aku harus santau, aku analisa begini-begini-begini-begini gitu. Waktu itu pilih, MNC atau SMA. Aku dengan yakin, aku pilih MNC gitu. In result, kalau di-traceback, SMA udah di-bagger harusnya. MNC belum one-bagger. Eh, baru one-bagger gitu. Jadi, kalau dipilih, I made the wrong decision. Actually gitu ya. Tapi, my bad decision is still profitable for me. I don't care. Karena MNC in the end juga naik gitu loh. MNC in the end naik. Karena aku, MNC, aku nggak ngadu gede-gedean tua sebenarnya sama kalian gitu loh. Kalau ternyata yang megang SMA tua-nya lebih banyak, yaudahlah, memang bukan saja gitu. Tapi, at least bagiku aku masih profit. Dan karena itu pentingnya kenapa beli di harga mula. Apa? Beli apa? Iya, beli di good price. Iya, belinya di good price. In the end, dua-duanya memang profitable. Cuma, dibilang profitable yang mana? Yang pilih SMA mungkin lebih gede. Bahkan kalau ditanya, lebih profitable mana? Kenapa harus pilih media pada waktu itu? Kenapa nggak beli antam? Salah juga. Aku nggak, bahkan nggak beli antam. Ternyata antam dari 800 bisa 3 ribu. Salah juga dong. Ya kan? So, bad decision at the time. tapi meskipun we make a bad decision, at least it's profitable. Yang penting profit lah. Oke. Pernah nggak ada sektor yang nggak pernah dilirik? Ada. CPO aku hampir nggak pernah megang. Kenapa tuh? Bukan komoditas ya. Karena even in good price or bad price, CPO tuh banyak yang rugi. Aku bingung. Kenapa? Interval company performance. Ya, in terms of company performance di sektor itu banyak banget yang rugi. Nah, pas harga CPO tinggi, ratio-nya itu nggak sebagus sama saham batu bara. Saham batu bara kan juga komoditas naik turun. Tapi ketika batu bara bad, itu masih banyak yang profitable. Dan ketika batu bara booming, profitable-nya itu gila-gilaan. Jadi, aku prefer kalau komoditas betul-betul bara dibandingkan CPO. Jadi aku hampir nggak pernah sektor CPO sih, nggak pernah CPO. Noted. Oke. Nah, dia ada yang nanya nih, kalau misalnya Kokevas punya cash, taruhnya di tabungan atau RDPU? RDPU. 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 Kenapa nggak mau di cash? Kenapa apa? Kenapa nggak mau di cash? Cash ya adalah buat operasional aja. Tapi kalau tabungan, dana darurat, I think it's better di RDPU lah. Oke. Tengahnya masih bisa kasih bunga lumayan. Oke. Dan ini last question nih, karena tadi janjinya hanya 20 menit, dan kita udah kasih bonus bagi Pak. Kalau Pakmu mau minta lebih panjang, nanti kita coba bikinkan lagi ya, Fasya. Oke. pertanyaan sih, what's the best money management advice yang bisa Kokevas kasih ke teman-teman? Wah, gila ini pertanyaannya sih. Bisa aja nih, satu video YouTube sebenarnya nih. Wah, gila saat ini saya tunggu ya. Best advice money management from me apa ya? Bisa kibang. Dia udah nggak tahu mau share apa yang ini. Best advice ini, paling ini ya. sabar sih. Money managementnya harus sabar. Kalau memang nggak good price, nggak usah beli, nggak masalah. Oh, sama ini. Nggak beli saham, nggak dosa. Itu aja sih. Nggak dosa ya? Nggak beli saham, nggak dosa. Itu the best money management tips menurut gue sih. Oke. Nah, kalau money management yang lagi trading dan nyangkut nih, gimana nih? Tips pertama, harus lihat dulu company-nya. Tips pertama adalah saham dulu tujuan kamu itu apa? investasi atau trading. Oke. Jadi kalau untuk yang trading dulu ya, tujuan kamu trading, kamu lihat trend. Trendnya patah atau udah nebus support, mending cut loss dulu. Karena modal lebih baik diputarin terus di saham-saham yang lagi trending, masih oke. Kalau you invest, tips pertama adalah cek perusahaannya. Apakah perusahaannya masih bagus? Apakah harganya masih wajar? Kalau masih bagus dan wajar, itu oke. Kalau masih udah jelek, harganya mahal, better pindah dulu. Oke. Satu lagi deh, Fahd, gue penasaran doang nih. Lo mulai crypto nggak? Crypto, honestly, belum sih. Aku belum. Oke. Karena kaum fundamentalis, kayaknya masih menolak untuk masuk ke crypto. Sebenarnya, bukan menolak ya. Honestly, kalau making profit sih mau-mau aja ya dan ngeliat gila-gilaan. Cuma, aku belum selalu belajar, karena aku lagi belajarin konsumen lain. Jadi, ternyata yang ngebung duluan malah ngalah ini, malah apa namanya, crypto. Aku lagi belajar juga kayak gold, market, terus futures, kayak gitu-gitu. Nah, karena lagi belajar itu, jadi aku nggak sempat belum pelajarin lebih dalam tentang bitcoin, crypto, kayak gitu. Ya, ketinggalan nggak apa-apa, yang penting di instrumen lain juga bisa making profit, jadi ya udahlah. Oke. Kalau gitu, makasih banyak ya, sampai jumpa lagi sesuai request ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much. Happy weekend all. Happy weekend, Farah. Happy weekend semuanya. Peceh ya. Thank you.